Selanjutnya bisa diduga menjadi korban pembunuhan, seorang penjaga gudang di kota Tegal ditemukan tewas bersimbah darah. Saat jahat saya ditemukan, selain dalam kondisi bersimbah darah, korban juga ditemukan dengan tangan dan kaki yang terikat. Menurut informasi, pria berusia 62 tahun ini menjadi korban penyiksaan oleh sejumlah perampok yang mencoba membawa-bawa pintu dan menggasak berangkas yang ada dalam gudang ini. Meski gagal membawa kabur isi berangkas gudang, namun para pelaku perampokan ini berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor yang berada di sekitar gudang. Hingga kini, polisi masih menelidiki kasus perampokan disetai pembunuhan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Misa suara penjaga malam sebuah gudang, produk susu fermentasi di kota Tegal ditemukan tewas dalam kondisi tangan dan kaki yang terikat serta kepalanya bersimbah darah. Untuk membahas hal ini kita sudah bersama dengan Ibda Henry Adebirawan yang merupakan Kasih Humas, Polres Tegal. Selamat sore Pak Henry. Pak Henry mungkin bisa disampaikan update mengenai apa saja kemudian fakta-fakta dan juga barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini. Baik, selamat sore Pak Tesef. Selamat sore Pak. Ya, jadi kami dari Umus Moris Tegal betul telah menerima laporan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 yang telah terjadi tindak bidannya pensurian. Sekiranya sekiranya pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, yang awal mulanya Saudara Saksi 1 yang bekerja di distributor Yakul di Jalan Raya Dampet, RT1, RW2, Kecamatan Ramat, Kabupaten Tegal. Dari hal tersebut diketahui pintu gerbang dari distributor gudang tersebut terbuka dan sehingga masuk mendapati saudara korban yang tergeletak posisi di samping meja, tenis meja. Dari hal tersebut diketahui juga untuk saksi kedua yaitu seorang karyawan dari PT Yakul tersebut melihat dan hal itu betul dan dilaporkan ke Polsek Keramat. Demikian. Baik, apakah pihak kepolisian sudah mengumpulkan para saksi untuk dipintai keterangan dan siapa saja Pak? Dan apakah polisi sudah berhasil mengidentifikasi apakah kemudian perampok ini adalah orang di sekitarkah atau ini merupakan komplotankah? Berdasarkan saksi, untuk pelaku masih dalam tahap penyelidikan, untuk petugas dari Polres Tegal khususnya Sub-Rescrim juga telah memeriksa beberapa saksi, yaitu saksi ZA kurang lebih 30 tahun dan saksi DW yang bekerja di gudang di Suporto Yakul tersebut. Ya, Pak, apakah di sekitar gudang ini adakah kemudian CCTV begitu yang diamankan oleh pihak kepolisian atau barang bukti tertentu yang bisa menjadi petanda lah yang mengarah kepada para pelaku ini? Dari penyelidikan dari Polres Satrescrim mendapati tidak ada CCTV yang berada di gudang distributor Yakul tersebut. Namun ada beberapa barang bukti, yang pertama adalah tangga yang buat tersangka ataupun pelaku melaksanakan aksinya. Melaksanakan aksi namun dari aksi tersebut tidak berhasil untuk membobol perangkas. Namun ada beberapa barang bukti seperti jaket maupun handphone dari korban yang berada di atas berangkas dan baju yang dipakai korban serta tali rafia yang telah diikatkan oleh korban dari pelaku baik tangan yang diikatkan di kepalanya. Baik, Pak ini dari pemeriksaan atau olah TKP sementara, apa pelaku ini membobol lah ya untuk masuk ke sana itu menggunakan apa Pak? Alat yang digunakan? Jadi untuk hasil olah TKP, untuk pelaku pertama menaiki tangga dari sebelah barat gudang tersebut. Dengan menaiki tangga langsung naik ke atap dengan membuka genteng. Setelah genteng terbuka langsung membobol ternik yang tepat di atas berangkas gudang tersebut. Namun karena gudang tersebut tidak ada kuncinya, tidak berhasil dibobol dan pelaku berhasil keluar dari pintu atau genteng yang sudah dibobol lewat jalur tersebut. Baik, ini kita mendapatkan informasi bahwa para pelaku atau pelaku ini mencoba untuk membobol berangkas begitu namun gagal. Berangkas ini sendiri apa sih isinya Pak? Kemudian juga apa kemudian indikasi yang menyebabkan para pelaku ini menghabisi nyawa? Kan kita tahu bahwa kondisinya sudah terikat, kaki dan tangan. Artinya bahwa kenapa kemudian harus dibunuh juga? Betul sekali. Jadi berdasarkan dugaan, jadi tersangka karena ditanya untuk kunci berangkas tidak mengetahui. Namun dari pelaku berusaha untuk menganiaya membenturkan kepala dari si korban ke lantai sehingga korban meninggal dunia. Nah, dari berangkas tersebut diduga di dalamnya adalah berisi terkait hasil dari keuntungan dari distributor gudang yakult tersebut yang berisi sejumlah uang. Demikian. Oke, berarti berangkasnya ada sejumlah uang yang ada di sana. Apa saja kemudian Pak yang berhasil digasak oleh para pencur ini dan apakah polisi berhasil mengidentifikasi pelakunya satu atau lebih dari satu Pak? Dari hasil olah TKP berdasarkan hal tersebut didapati satu kendaraan NMAX tahun 2018 yang berhasil dibawa oleh pelaku. Namun dari berangkas tersebut tidak berhasil dibawa dengan adanya kendaraan yang ada di parkiran, pelaku berhasil menggasak sebuah sepeda motor NMAX tersebut. Dan pelaku diduga kurang lebih dari satu orang. Karena berdasarkan olah TKP tersebut, kita masih melaksanakan pengembangan dan mungkin hasil lebih lanjut nanti kita sampaikan seperti apa. Baik, baik. Pak Henry terima kasih banyak atas informasi yang telah anda sampaikan di berita satu sore. Kita nantikan update dan juga pengembangan terkait dengan kasus pembunuhan ini. Terima kasih. Ibda Henry Adebirawan, selaku kasih Huma Spores Tegal.